Intro 1. Mohan bimbingan mama papa selama sekolah minggu online berlangsung Memakai pakaian yang rapi dan sopan Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap terbaik Jangan lupa 5 M 1. Memakai masker 2. Mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir 3. Menjaga jarak 4. Menjauhi kerumunan 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi Channel untuk subscribe, like, and share Shalom everyone Are you ready to pray our Lord God? But before that let us pray KOP akan membimbing kita dalam doa Nah, dekat di rumah Siapkan hatinya Tutup mata, lipat tangan Kita mau berdoa untuk sekolah minggu kita sehari-hari Oke, ikuti kakak berdoa ya Tuhan Yesus Saat ini kami mau bersekolah minggu Kurapi kami semuanya Berikan sukacita dalam hati kami Sehingga kami boleh memuji Tuhan Dan mengasihi Tuhan Mempersembahkan ujian yang terbaik untuk Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Kau biasa Dua minggu kemarin kita membayang pasca kan Betul kemudian Kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup Nah, sehari ini kita akan mengangkat ujian Alive, Alive Adik-adik semua di rumah berdiri ya Ya, ada di rumah semuanya berdiri ya Kita ketemu kanan sama-sama Alive, Alive Alive, Alive Forevermore My Jesus is alive Alive forevermore Alive, Alive Alive forevermore My Jesus is alive Sing Halleluya Sing Halleluya Sing Halleluya My Jesus is alive Forevermore Sing Halleluya Sing Halleluya My Jesus is alive Alive, Alive Alive, Alive Alive forevermore My Jesus is alive, alive forevermore My Jesus is alive Sing hallelujah, sing hallelujah My Jesus is alive forevermore Sing hallelujah, sing hallelujah My Jesus is alive Sing hallelujah, sing hallelujah My Jesus is alive forevermore Sing hallelujah, sing hallelujah My Jesus is alive My Jesus is alive My Jesus is alive Yeee, hallelujah Tuhan Yesus sudah bangkit Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita semua Sebelum kita lanjut memuji Tuhan Kak Muti yang mau tanya nih Adik-adik di rumah tau gak bahasa Inggrisnya Yesus sayang padaku Coba Kak Opi Kak Opi, pasti ingat gak? Tuhan Yesus sayang padaku Apa ya? Ayo Kak Opi, ingat Tuhan Jesus love me That's right, bener ya Jesus loves me Adik-adik di rumah kita berdiri ya Kita akan pujian Jesus loves me Adik-adik di rumah semuanya kita nyanyikan bersama-sama ya Jesus loves me Jesus loves me This I know For the Bible tell me so Leave the one to Him below They are weak but He is strong Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so Yes, Jesus loves me Jesus loves me Jesus loves me Jesus loves me He will die Heaven get to open wide He will wash away my sins Let his little child Let his little child love me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me The Bible tells me so Yes, Jesus sayang padaku Yes, Jesus sayang padaku Alkitab mengajarku Walaupun kecil lemah Aku ini milihnya Yes, Jesus Tuhanku Sayang padaku Itu firmannya Di dalam Alkitab Itu firmannya Di dalam Alkitab Terima kasih telah menonton Haleluya Nah, Kak Opi Sebelum kita lanjut memuji Tuhan Kita mau dengarkan Alkitab sekolah minggu Memuji Tuhan Silahkan Amin Dengar Dengaran turut orang manis nanti masuk suga terima upahnya Yesus sayang semua semua Yesus sayang semua sayang semua sayang papa sayang mama sayang kakak sayang adik sayang kamu dan saya sayang semua sayang sayang opah sayang 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 kakak sayang adik sayang kamu dan saya sayang semua sayang semua Dengar-dengaran tulut olang tua terlebih Tuhan Itulah tandanya anak yang manis Nanti masuk surat lima upahnya Kamu yasih kehidupanku Jangan kemudahanmu Dengar-dengaran tulut olang tua terlebih Masyarakat umanku Menuhi kehidupanku Aku ada saat ini Semuanya karena takusku Kuhi itu kali ini Semuanya karena takusku Terima kasih Yesus Ada yang warna kulitnya Hitam Kayakan putih Ada juga yang warna kulitnya putih Ada juga yang coklat Tapi Tapi Walaupun kulit kita berbeda Tuhan Yesus Mengasih kita semua Adik-adik Terima kasih Tuhan 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 How great Thou art, how great Thou art Bensin' my soul, my Savior not to me How great Thou art, how great Thou art Bila ku lihat bintang keberapa Dan ku nyiuk, nyiukmu dengar Ya Tuhan ku tak putus aku heran Melihat cinta aku yang besar Maka jiwa ku pun memuji-mu Sungguh besar kau alamku Maka jiwa ku pun memuji-mu Sungguh besar kau alamku Maka jiwa ku pun memuji-mu Sungguh besar kau alamku Maka jiwa ku pun memuji-mu Sungguh besar kau alamku Sungguh besar kau alamku Sungguh besar kau alamku Sungguh besar kau alamku Adik-adik, mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Kami boleh mengikuti ibadah online Dan kami boleh memuji-muji alamku Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Itu boleh dapat tinggal di dalam hati dan pikiran Setiap adik-adik dan semuanya yang menyaksikan Dan firman-Mu Tuhan akan berbuah di dalam kehidupan kami semua Kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Christus Kami berdoa Amin Shalom Good afternoon everyone at home Are you happy today? I'm so happy Alright Before we listen the Lord voice Our friends, our sister Sister Mutia and Sister Opi Have brought us to praise the Lord Okay, now Let you stay at your seat And listen me I want to tell you about Jacob Do you know Jacob? Good We can get Jacob from Genesis Cerita ini kita akan ambil dari kitab kejadian Pasal 31 Ayat 1 sampai 13 Lanjut pasal 32 Ayat 1 sampai 32 Dan pasal 33 Ayat 1 sampai 11 Okay Now What is the title of our story this afternoon? Peace Good What is peace? Wow Damai Nah Adik-adik di rumah Adik-adik Pernah tidak Berdengkat Bersama mama Bersama papa Atau bersama kakak adik Atau bersama dengan teman-teman Hmm Pasti pernah Apakah adik-adik juga pernah melakukan Seperti menipu Kita dengarkan Cerita berikut ini Tentang Yaakub Bernamai dengan Kakaknya Esa Selamat Mendengarkan Salam adik-adik Masih ingatkah cerita dua minggu lalu Yang diceritakan oleh kak Eben Ya benar sekali adik-adik Penukaran yang merugikan Di akhir cerita itu Esau sudah menjual hak kesulungannya Kepada Yaakub adiknya Hanya demi Sup kacang merah Hmm Lesat sekali Lalu Bagaimana ya Kelanjutannya Hak kesulungan Sudah menjadi milik Yaakub Dan ia mendapatkannya Dengan menipu Esau kakaknya Kemudian Tibalah waktunya Bagi Ishak Untuk memberkati Esau Sebagai Anak sulungnya Sebab Ishak sudah sangat tua Dan Penglihatannya Sudah kabur Dipanggillah Esau Kemudian Pergilah Esau Berburu Untuk Membuatkan Masakan Yang lesat Bagi ayahnya Sebelum ayahnya Memberkati Esau Dan karena Ibunya Mengetahui Bahwa suaminya Akan memberkati Anaknya Esau Maka ibunya Bekerja sama Dengan Yaakub Untuk Menipu Ishak Supaya Yaakub Yang mendapat Berkat Hak kesulungan Itu Menurut Adik-adik Apakah Yaakub Berhasil Menipu Ayahnya Betul Alkitab Mencatat Bahwa Yaakub Berhasil Dan Ia Diberkati Oleh Ayahnya Ishak Berkat Hak Kesulungan Yang Seharusnya Menjadi Milik Esau Yaakub Mendapatkannya Dengan Cara Yang Salah Esau Pulang Dari Berburu Dan Ia Mengetahui Hal Itu Menangislah Ia Dengan Suara Sangat Keras Dan Dia Sangat Marah Dan Dendam Kepada Adiknya Bahkan Berniat Untuk Membunuh Yaakub Awas Engkau Yaakub Ya Aku Akan Membunuh Sebab Engkau Sudah Menipuku Maka Ketakutanlah Yaakub Sebab Kakaknya Esau Hendak Membunuh Dia Maka Pergilah Yaakub Dari rumah Keluarganya Dan Bekerja Pada Laban Pamannya Ia Bekerja Pada Laban Untuk Waktu Yang Sangat Lama Dan Selama Waktu Itu Yaakub Menikah Dan Mempunyai Banyak Anak Laki-laki Ia Juga Memiliki Banyak Kambing Domba Dan Lembu Banyak Kali Yaakub Telah Menipu Dengan Kecerdikannya Ia Mendapat Hak Kesulungan Dari Esau Dan Berkat Dari Ayahnya Pada Saat Itu Tuhan Memberitahu Dan Berfirman Kepada Yaakub Bahwa Sudah Tiba Saatnya Bagi Yaakub Untuk Kembali Kepada Keluarganya Membawa Keluarganya Dan Ternaknya Ke Negeri Di Tempat Dimana Dia Tinggal Bersama Ayah Ibu Dan Kakaknya Esau Hal Itu Membuat Yaakub Sangat Gelisah Sebab Yaakub Harus Bertemu Dengan Kakaknya Yang Hendak Berniat Membunuh Dia Bertahun Tahun Sebelumnya Esau Sungguh Berniat Untuk Membunuhnya Yaakub Tidak Bisa Makan Tidak Bisa Tidur Dia Sangat Gelisah Dan Merasa Takut Tetapi Dia Harus Mengambil Keputusan Apakah Dia Taat Kepada Perintah Tuhan Atau Dia Harus Melawan Perintah Tuhan Kemudian Yaakub Mengambil Semua Miliknya Dan Berjalan Pulang Karena Ia Sangat Ketakutan Ia Berdoa Kepada Tuhan Dan Pada Malam Itu Seorang Malekat Bergulat Dengan Yaakub Lalu Malekat Itu Memberi Nama Yang Baru Kepada Yaakub Yaitu Israel Nama Itu Berarti Bergulat Dengan Allah Dan Menang Dalam Perjalanan Yaakub Sujud Tujuh Kali Sebelum Bertemu Dengan Esau Dan Esau Berlari-lari Mendapat Yaakub Dan Yaakub Berpikir Wah Jangan Jangan Kakak Saya Esau Berlari Hendak Membunuhku Ternyata Yaakub Langsung Tersungkur Di bawah Kaki Esau Dia Dia Meminta Maaf Kepada Kakaknya Atas Apa Yang Sudah Dia Lakukan Di Masa Yang Lampau Dan Mereka Mulai Bercakap Cakap Esau Mengampuni Adiknya Dan Yaakub Merasa Sangat Suka Cita Gembira Senang Dan Bahagia Karena Dia Bisa Berdamai Kembali Dengan Kakaknya Esau Mereka Saling Berpelukan Dan Keluarga Ini Menjadi Keluarga Yang Bahagia Karena Sekarang Ini Yaakub Sudah Menjadi Pribadi Yang Baru Dengan Nama Yang Baru Yaitu Israel Dan Ia Bukan Penipu Lagi What Can We Learn From Jakob Okay Number One Jakob Once Cited His Father And His Brother Second He Got New Name From God His Name Is Israel What Is Israel Israel Is He Struggle With Lord Or God And The Third Jakob Obeyed God's Commandments And Last Finally He Reconciled With His Brother Esau Nah Adik-adik Kita Dapat Belajar Dari Cerita Tadi Tentang Yaakub Adik-adik Tahu Bahasa Inggris Yang Tadi Kakak Ceritakan Ya Kakak Coba Untuk Cerita Sedikit Pertama Bahwa Yaakub Pernah Menipu Papaknya Dan Kakaknya Esau Yang Kedua Jakob Atau Yaakub Diberi Nama Baru Siapa Namanya Israel Apa Arti Israel Dia Adalah Pendekar Allah Atau Pemenang Apa Pendekar Allah Atau Pemenang Good Dan Yang Yang Ketiga Yaakub Taat Kepada Perintah Allah Yaitu Disuruh Kembali Kepada Saudaranya Untuk Berdamai Dengan Esau Dan Yang Terakhir Yaakub Dan Esau Akhirnya Mereka Berdamai Saling Mengasihi Satu Dengan Yang Lainnya Nah Adik-adik Di rumah Adik-adik Pada saat Sekarang Ini Atau Di masa Yang Lalu Pernah Adik Melakukan Kesalahan Seperti Yaakub Menipu Misalnya Menipu Papa Menipu Mama Atau Menipu Orang Lain Atau Adik-adik Pernah Melakukan Kesalahan Yang Lainnya Saatnya Adik-adik Untuk Bertobat Dan Minta Ampun Kepada Tuhan Nah Berikutnya Adik-adik Ketika Adik-adik Terima Tuhan Hati Adik-adik Sudah Memiliki Nama Yang Baru Berarti Hati Yang Baru Untuk Melakukan Setiap Perintah Tuhan Ketika Adik-adik Melakukan Kesalahan Atau Pernah Bermasalah Dengan Mama Papa Dengan Diri Sendiri Tidak Bisa Berdamai Segeralah Berdamai Dengan Allah Berdamai Dengan Mama Papa Berdamai Dengan Saudara Karena Itu Yang Dikandaki Oleh Tuhan Bagaimana Caranya Berdamai Dengan Mama Papa Atau Saudara Berjuang Berusaha Seperti Yang Tadi Berjuang Sampai Dia Menang Adik-adik Juga Demikian Harus Berjuang Menjadi Pendekannya Pendekan Anak Anak Yang Menang Menang Oke Tepuk tangan Tuhan Yesus Wow Kita Akan Berdoa Close your eyes And Fold your hands And follow me Thank you Jesus We have Listen Your voice My Lord And I Will Always Learn What Have You Tell To Me From The Bible I Want To Obey All The Lord Commandments To Me Please Forgive My Sin O Lord Jesus And I Will Become A Nice Children Everywhere In The Name Of Jesus Christ We Pray Hallelujah Amen Thank You Kong Adik For Telling Us The Story Nah Adik-adik Sekarang Kita mau memberikan persembahan Untuk pelayanan sekolah minggu Sebelumnya Adik-adik di rumah Yang mau Menteransur persembahan Boleh ke rekening sekolah minggu Di bawah ini ya Nah Tuhan Yesus memberkati Buat persembahan Adik-adik semuanya Amin Sekarang Kita mau berdoa Untuk persembahan kita Adik-adik di rumah Semuanya Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus Saat ini Kami mau Memberi persembahan Untuk dipakai Di pelayanan sekolah minggu Tuhan memberkati Mama Papa Yang sudah memberi persembahan ini Berikan kepada mereka Kesehatan Dan juga hikmat Daripada Tuhan Kami mau memberi Dengan hati Yang mengasihi Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Ya adik-adik Kita sudah selesai Ibadah sekolah minggu Dan kita akan Menutup ibadah sekolah minggu Sore-hari ini Dan Kita akan berdoa Untuk teman-teman kita Yang mau ulang tahun Sepanjang minggu ini Kak Opi Sekaligus doa penutup Yang akan dibawakan oleh Kak Lusi Silahkan Kak Salam Sebelum kita mengakhiri ibadah ini Kita mau berdoa Kita juga mau berdoa Buat teman-teman kita Yang berulang tahun Teman kita Brian Melky Milka Juga Adley Kita satu dalam doa Lipat tangan Satu mata Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Sudah memberikan kesempatan Kepada kami Untuk beribadah Kepada Tuhan Pada sore hari ini Kami juga mau berdoa Buat teman-teman kita Yang berulang tahun Sepanjang minggu yang lalu Juga minggu Yang akan datang ini Tuhan Kiranya Tuhan Memberikan Kecerdasan kepada Anak-anak ini Yang Tuhan Yesus Sebuah sehat Kuat Fisik mental mereka Terpelihara Beridamaimu Kasih setia Tuhan Pada dalam kehidupan mereka Berkati juga Orang tua mereka Ya Tuhan Yesus Berkati juga Sudah-sudah mereka Tuhan Yesus Kami berdoa Buat teman-teman kami Yang bersekolah minggu Di jalan Sebrah Juga jalan Sulawesi Berkati semua Teman-teman kami Ya Tuhan Badan kesehatan Kekuatan kepada mereka Tuhan Yesus Kami juga berdoa Buat Kepala sekolah kita Ya Tuhan Ibu Rita Juga Ibu Marijan Juga semua guru-guru Yang ada di jalan Kijang Jalan Sulawesi Tuhan Yesus Berikan hikmat dan pengertian Kepada kami semua Guru-guru Berikan juga Hikmat dan pengertian Kepada kami semua Untuk dapat memimpin Membawa anak-anak ini Sekolah Minggu Untuk menuju ke arah Kristus Tuhan Yesus Berkati kami Keluarga kami Rumah tangga kami Berkati juga Apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus Kami juga berdoa Buat bangsa dan negara ini Agar semua Boleh berjalan Dengan Kehendak Tuhan Kami bersyukur ya Tuhan Sudah dapat beribadah Kepada Tuhan Walaupun melalui Ibadah secara online ini Ya Tuhan Yesus Tuhan Kau juga memberkati Semua kakak-kakak guru Yang terlibat di dalam Ibadah ini Berkati apa yang Jadi keperluan mereka Ya Tuhan Tuhan Yesus Mencukupi Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Demikianlah Ibadah kita Sore ini Sampai jumpa Minggu depan God bless you Walking with Jesus Walking every day Walking all the way Walking with Jesus Walking with Jesus Walking with Jesus Along Walking in the sunshine Walking in the rain Walking every day Walking all the way Walking in the sunshine Walking in the rain Walking with Jesus Semua orang Korintus 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 Ayat 5 Ayat 5 Ayat 5 Ayat 15 Kristus Untuk semua Untuk orang Korintus 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 Pasal 5 Ayat 15 Ayat 15 Ayat 15 Ayat 15 Kristus Ayat 15 Untuk Semua Semua Orang 2 Korintus 5 Ayat 5 Ayat 15 Kristus Mati Mati Untuk Semua Orang Korintus 2 Orang Korintus 5 Ayat 15 Enak 500 Perjan 5 Ayat 15 Punktus Ayat 15 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 1 Thessalonica 5 ayat 9 ayat 10 1 Thessalonica 5 ayat 9 Allah mempunyai kuasa 2 Tawari 25 ayat 8 2 Tawari 25 ayat 8 Allah mempunyai kuasa untuk menolong Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Matius 5 ayat 8 Berbahagia orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Matius 5 ayat 8 Berbahagia orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Matius 5 ayat 8 Bilangan 32 ayat 23 Kamu akan mengalami bahwa dosa mu itu Bila akan menimpa milangan Ayat 22 ayat 23 Kamu akan mengalami bahwa dosa mu itu Akan menimpa kamu Lukas 6 ayat 37 Janganlah kamu menghukum Lukas 6 ayat 37 Janganlah kamu menghukum Dan janganlah kamu menghukum Maka kamu tidak akan dihukum Ampunilah dan kamu akan diampuni Roma 8 ayat tercapai Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela bagi kita Pembela bagi kita Roma 8 ayat tercapai Kristus Yesus yang telah mati Yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Roma 8 ayat 34 Kristus telah mati karena dosa-dosa Sesuai dengan kitab suci Telah dipuburkan dan telah dibantikan pada hari yang ketiga 1 Korintus 11 ayat 3-4 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 Kisah yang 40 ayat 29 Dia memberi kekuatan kepada yang lain Dan menambah sekemaran kepada yang tiada berdaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!